selamat menikmati berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita setengah puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam semoga selalu terserah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salamahu alaihi wasalam beserta keluarga sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya amin ya rabbana adamin sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengulas kabar mualaf terbaru masya Allah ada dua kabar mualaf keduanya bersyahadat di Jambi Allahuakbar Alhamdulillah kembali bertambah saudara-saudari kita yang memeluk agama Islam dilansir di mualaf center Jambi ya satu hari yang lalu telah dipublikasikan oleh mualaf center Jambi telah bersyahadat seorang pria dewasa berusia 47 tahun bernama harfen harfen erwin saputra alhamdulillah sekarang sudah pulong rasanya sudah masuk agama islam tuturnya rasa itu sudah lama dia pendam dan pada akhirnya setelah solat ashar harfen erwin saputra 47 tahun ikrarkan dua kalimat syahadat di masjid as-saadah dan dibimbing langsung oleh ketua umum MCI regional Jambi Dr. Amran PhD dan disaksikan oleh ketua masjid Ustadz Edy Martau SHMH semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat amin ya rabbal alamin masya Allah selamat kepada bapak harfen erwin saputra yang merasa sudah lega long setelah memeluk agama islam sekian lama dipendam perasaan ingin memeluk agama islam pada akhirnya alhamdulillah beliau dimudahkan dalam memutuskan untuk bersyahadat di mu'alaf senter Jambi setelah solat ashar pada tanggal 12 ya 12 Maret 2022 di Masjid Asadah Jambi masya Allah selamat semoga istiqomah dan menjadi muslim yang kafah amin ya rabbal alamin masih dari mu'alaf senter Jambi di hari berikutnya sahabat sekalian pada hari ini tanggal 13 Maret 2022 Mu'alaf senter Jambi mempublikasikan bahwa telah bersyahadat kembali memeluk agama islam seorang wanita muda bernama Rianti Habela umur 27 tahun agama sebelumnya adalah Pantekosta alasan memeluk islam karena meyakini bahwa islam adalah agama yang paling benar mulia dan menentramkan logis ujarnya semoga istiqomah dan menjadi muslimah yang kafah dan dikuatkan iman islamnya amin ya rabbal alamin Al-Rahim bersaksi berkuasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah ambah dan putusan Allah intinya ini adalah sebuah kabar yang mengembirakan sahabat sekalian terus bertambah saudara kita seakidah terus bertambah orang-orang yang memeluk agama islam ini artinya adalah agama islam terus berkembang terbukti setiap hari orang-orang berbondong-bondong masuk islam setiap hari masha'allah tabarakallah Allahu akbar kita doakan semoga saudara-saudari kita tersebut Bapak Harfen dan saudari Rianti semoga istiqomah dan menemukan kebahagiaan di islam dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan dalam belajar agama islam sehingga bisa menjalankan ajaran-ajaran islam secara baik dan dikuatkan iman islamnya hingga ajal menjemput amin ya robbal alamin demikian video kabar mu'alaf terbaru kali ini semoga bermanfaat walau'alam bishwab bila yutafiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila yutafiq bila yutafiq abih basi jain bila yutafiq but bila yutafiq bila yutafiq hadda